Banyak orang yang beralih dari rokok konvensional ke rokok elektrik atau VAP dengan alasan lebih aman untuk kesehatan Masa sih aman? Yuk kita cari tau! Seperti yang telah kita ketahui, rokok konvensional adalah tembakau yang telah dikeringkan dan dibungkus dengan kertas Dan penelitian juga telah membuktikan bahwa terdapat ribuan zat kimia berbahaya yang terkandung dalam rokok Zat kimia berbahaya tersebutlah yang dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan seperti kanker kulit, kanker paru-paru, kanker ginjal, leukimia, dan masih banyak penyakit lainnya Sementara, VAP atau rokok elektrik terdiri atas baterai, cartridge yang berisi cairan, dan sebuah elemen pemanas yang mampu menguapkan cairan tersebut ke udara Nah Sobat Edson, sebenarnya masyarakat menganggap VAP lebih aman karena tidak memiliki kandungan tembakau Meskipun demikian, banyak zat kimia lainnya pada VAP yang tetap menyebabkan gangguan kesehatan loh Pada VAP, terdapat volatile organic compound yang dapat menghasilkan kabut atau asap dan menyebabkan iritasi Perisa yang dapat merusak sel epitel paru-paru dan masih banyak senyawa lainnya yang berbahaya Bahkan, seorang dokter konsultan paru, Dr. Agus Dwi Susanto, SPP Konsultan, menyatakan bahwa VAP dapat menyebabkan paru-paru bocor, pneumonia, atau radang paru, kanker paru, dan evali Wah, berbahaya sekali ya! Jadi gimana? Kamu masih mau ngerokok atau nge-VAP? Tonton materi dan pembahasan soal SNBT Simak UI lengkap di youtube.etsen.id Terima kasih telah menonton!